ini gue gari boleh gak? 5 juta ya? 15 juta ya? 15 juta ya? kembali kembali bukannya cocok itu keren tuh kenapa Nek? eh 35-35 boleh, cocoknya 50 juta? boleh deh deh jatuh cintanya kurang sih tetep aja lebih jatuh cintanya padaku hahaha tapi itu apa ya namanya adegan dulu kurang banyak tapi memang banyak yang mengalami saya yakin semua orang mengalami hal yang susah move on gak bisa melupakan orang yang pernah ada di hidup kita lama gitu, pasti lah itu salah satu bumbu-bumbu keinginan iya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di maya ALLDU TV hu ha bisa lu? gak tau dah bisa apa gak? terpada dikabar aja bisa tarik orang lu gimana? hari ini alhamdulillah saya ada kunciatan launching launching video clip eh? ya sama aja lah sama press conference lagu terbaru album 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 maaf saya lagi kurang sehat ada launching single atau album dari Axler Ramanda dan dalam album itu ada single duet bareng saya yang berjudul sejujurnya nah memang agak menarik ya karena ini karya pertama saya yang dibawakan oleh orang lain ada apalagi? belum belajar oh iya Giring aduh oh iya maaf Kak Giring ok biasanya saya berdua kalau mau main tuh ngumpulin mood booster itu dan dan ini nih apa yang wardrobe wardrobe stylist gitaris gitaris saya di Kodir band Saviar Marley oh Saviar Marley dulu deh gimbal nah biasanya dia yang lebih tau jadi kita ini lagi gandrung gandrung lu bahasa jawa apa ya gemar-gemarnya lah sama fashion tau flower generation lah bohemian bohemian ya bohemian flower generation lah 70's 70's lah nah cuma saya tuh kurang tau mana yang tepat jadi saya selalu minta tolong temen saya yang lebih paham nih soal style 70'an yang racunin lah ya ya ini racun nih tapi emang saya suka gitu diracunin terus saya sukain sama fashion fashion ini kayak ini lah iya iya ya ini flower generation lah ini era-era 67 ada trokolarum The Beatles era Sargent Papers coba ya saya pakai dulu tadaaa muda banget kan tua lah tua tua muda lah iya mukanya muda iya 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 tapi dia gimana masak kan gue belum beli telah lah nih gue kemarin habis beli telah nah tapi yang harus diwaspadai dalam berbelanja fashion itu ukuran bukan bukan ketika niatnya aku belanja ini karena Allah gitu jadi suatu hari kalau misalkan memang ada kehilangan baju atau rusak yaudah gitu memang semua ini punya Allah kalau ini kan cuma titipan kalau boleh soalim gitu soalnya kadang dulu awal-awal kalau ada yang hilang ada yang rusak keceweknya setelah mati kalau ada semakin-semakin peto ini kebaring boleh gak? 5 juta ya? 15 deh ini unik-uniknya fashion zaman duluan nih ini biasanya dipake jimmy page jimmy page jimmy page dan zeppelin jutbrai jutbrai tapi kayaknya hari ini aku mau pake yang hitam soalnya tadi John Lennon dia pernah pake kayak gini tapi bawaannya sama dia dimatiin warnanya hitam karena kamu gak mau nah barunya udah hampir gak mau ini bukannya mau bajis ya guys ini maksudnya kalau fungsional kalau misalkan ada kerjaan ada yang boleh saya pake pasti nah itu tuh dong oke coba kita ikutin sarannya dia ya sudah pasti keren ya hap tadaaa apa itu bro? she keeps the moon like a shadow in a pretty cabinet lu gak ada ringan? gak ada tadi gak ada joklat tuh pas gue dimasukin gini sab bagus du ah masak sih bagus katanya siapa nutis ha? du bisa masakin? kembali ha? kembali bukan dulu cocok itu tanggung 15 juta lagi tanggung keren dulu kenapa Nek? eh 3535 boleh coba pake sama bolita iya boleh sih hamis nih kalau apa keren tapi paling gak gue pake hari ini ya ya gak apa-apa ya tapi tranggung aja tranggung aja gue kaya opa-opa jaman dulu lu tau gak sih kalau om mau kilter cewek gitu di blog M ya udah guys seperti ini mungkin hari ini saya bakal ke launchingnya kita langsung jalan kesana oke mau tau seperti apa pasti seru banget insya Allah karena ini mungkin bisa jadi bagian dari secara bermusik saya pribadi kebetulan juga di albumnya Excel ini mungkin bisa jadi bagian dia juga banyak menyumbang lagu ya di lagu apa aja 5 lagu kan sejurlah lu wah sejur ya pas jalan gue sama Excel mungkin semua lagu rayu gue berdua tayangnya sendiri gue sendiri ramah Excel ramah Excel jadi 4 lagu ini ciptaan kodir memang ada ciptaan kodir sebenernya berdua lah bareng Excel lah jadi hari ini kita diundang untuk mendatangi press conference-nya sekaligus yang lebih penting daripada semua itu adalah silaturah oke mau tau seperti apa silurah aduh ntar perform juga ya perform juga entah iya ternyata ada perform tapi ada bagian yang lupa apa aja interlude piano-nya karena pernah tuh di semesta berpesta tuh salah-salah malu ya emang harus latihan sih ini dari kecil semua pasti sudah pada kekal sama dia langsung aja tepuk tangan untuk Dul Cailani tepuk tangan untuk Dul Dul terimakasih sudah datang mulai di sebelah sini gak apa-apa oke sip nah ini dia tepuk tangan sekali lagi untuk 3 narasumber kita pada hari ini sejujurnya sejujurnya buatku lagu yang apa ya easy listening karena bener-bener bisa dinikmati secara cepat terus gak perlu mikir untuk ngefalin lirik lagunya terus juga gak nyangka aja sih gitu Dul bisa bikin lagu yang sedalam ini dari cerita temennya aku juga tau orangnya siapa jadi apa ya pinter banget sih Dul dan Excel tuh bisa mengaplikasikan dari cerita orang terus ke dalam sebuah lirik lagu menurut aku kayak keren si Dul sempet gak pas liriknya udah jadi kasih tau ke kamu? sempet sempet kebetulan kalau gak salah sebelum tadinya Kak Excel yang nyanyi itu dia sempet pikir kalau gak salah ya dia yang nyanyi gitu cuma kayaknya dia mau orang lain yang nyanyi kenapa? biar musiknya tuh lebih dikenal luas sih kayaknya ya sukses terus sejujurnya si si datang juga dia saya kiranya lupa haha lo gakar oke sampai bersemangat comatnya kita akan akan siang si si bagus eem menghayati gak tuyeah menghayati jatuh cintanya kurang sih tetep aja lebih jatuh cinta kepadaku tapi itu apa ya namanya adegan dulu kurang banyak apa mungkin karena dia apa ya sebagai pengiringnya Excel ya jadi sebagai piano pianis cuman apa ya walaupun penampilannya singkat tapi actingnya bagus tapi kurang jatuh cinta emang dia tuh gak bisa kalau disuruh acting jatuh cinta yang paling jujur cuma ke aku doang ya gak guys jadi apakah ada kendala? ya ada lah gak mungkin gak dalam setiap kegiatan pasti ada aja kendala kendalanya paling yescom aja yescom kalau sejujurnya itu kan ada di mini album saya kan yang ramah memang maunya memang ballad modern gitu tapi dulu sebagai produser itu sama maunya vintage gitu tapi alhamdulillah sebagai produser muda berbakat terbaik berpotensi sangat besar dia memang tidak egois tidak idealis juga akhirnya akhirnya belajar untuk melepaskan ego ya keren keren ya tadi nya saya pikir ya saya pikir akan mudah harus hidup hidup gue gitu tapi ternyata sometimes kita harus lepas ego juga ya lebih objektif terus sampe pas revisi gak tidur 2 hari sama tidur di sofa tidur di sofa studio kan lagi lanjut lagi tapi namanya untungnya capek kerja capek tapi untungnya seneng itu pesan dari mama gitu ya kalau apa capek asal seneng tapi bener tuh liriknya dari orang lain bukan dari salah satu kalian bener ya inspirasinya dari kebetulan dari temen kita bener tapi memang banyak yang mengalami ini saya yakin semua orang mengalami hal itu hal yang susah move on gak bisa merupakan orang yang pernah ada di hidup kita ramah gitu pasti lah itu salah satu bumbu-bumbu kehidupan iya jadi kalau bisa padahal dulu sendiri juga seru sih gitu itu biasa lah gitu loh di dunia seniman agar sedikit fridge-nya itu biasa lah gitu bagi anak-anak muda tapi alhamdulillah semuanya jadi yang tersebut kalau lirik awalnya kan sejujurnya aku masih mendapatkan kamu sebenarnya aku masih mencintai iya mencintai kalau asalnya mencintai kamu sesungguhnya aku masih dari muka ya lupa lirik awalnya gitu tapi itu berjalan dari amat sih kenapa gak sejujurnya semua gitu sejujurnya aku masih mendapatkan kamu kamu gak usah pake bahasa cinta gimana akhirnya kamu buat lalu gak pake bahasa cinta tapi orang tau ini lah cinta ya karena kata gue ya orang tau ini aja campah butuh ingin dipake semua aja gitu nah akhirnya tapi saya mulut yang tua itu ya sejujurnya aku masih mendapatkan aku mau punya yang terakhir ya itu last minute ya iya last minute so kayaknya aku nemu lirik baru nih asik nih dan sungguhnya aku masih apa ingatmu akhirnya asik tuh kalo dibuat kaos-kaos hingga sekarang gitu kan kaya-kaya gitu dan di lirik versawa juga kan harus saya bantu kayak aduh kayaknya lagi kita bikin gimana caranya namanya saya apa namanya namanya susah mumpuan itu kan gak cuma aduh lu gua susah mumpuan nih tapi ada rasa dimana gua pengen tau sebenernya udah misi hati lu tuh lu masih sama gak sih kayak dulu gua gitu gua tuh masih sayang banget gua masih butuh lu banget tapi gua pengen tau sih dia hatinya isi hatinya gimana sih makanya ada sejujurnya pertama ku lupakan mu terus perduu sejur apa tau apa kamu hati hati ini rindu untuk bertemu dari ingin tau isi dalam hatimu masakah seperti dulu seperti diri terus ruang sewaktu dia ruang sewaktu kayak aku kasih 20% sorry ya soalnya ha emang lagu lu ya teman biasa gua ya sorry gua ya sorry gua ya sorry nimbrung ya sama sama nimbrung biar tuh biar tuh biar tuh biar tuh biar tuh biar tuh hari itu ada lu ya ada iya kebetulannya hari temuan kita curhat ada biar gitu jadi biar nih menyaksikan waktu aku bikin lagunya enak tuh lu kan dulu apa gitu aja sih apa gimana ya yang sebenernya harus dibantuin bikin bikin ya sebenernya band Kodir band Kodir itu memberi pengaruh besar juga untuk membantu mini album saya sampai selesai karena dua orang ini juga membantu saya untuk mengumpulkan lagu-lagu indah terimakasih jangan lupa komen like subscribe tapi yang lebih penting adalah doa dari kalian semua semoga albumnya semoga albumnya semoga amin dan jangan lupa streaming terus sejujurnya di semua digital platform dan musik videonya sudah ada di channel youtube-nya Gajah Madariko thank you sampai jumpa selamat menikmati